Intro Terima kasih Worship Team Pak Ayang ini luar biasa Saya tadi tanya sama istri Kan semua yang disini ada pake dalaman hitam Terus kemudian bajunya di lepas gitu Termasuk Pak Ayang Saya tanya sama istri Saya masih cocok gak kalau kotbah kayak gitu Katanya istri cocok saudara Jadi mungkin minggu depan saya coba Supaya keliatan Boleh dicoba ya Saya kan mau keliatan muda Saudara kan mau gembala saudara keliatan muda Gak banyak yang ngamen Saya tau saudara secara usia memang sudah agak Oke mungkin biasa Saya kayak Pak Agus aja rapi tampil begini aja Oke hari ini kita sampai kepada minggu yang keempat Minggu yang keempat dari seri kita Saya tau banyak yang masih belum hadir Masih extended holiday Tapi bagi saudara yang hadir Saya percaya kita semua akan belajar Tentang all that matters Ini kita bicara tentang seri kita Tentang keuangan di minggu yang keempat Dan hari ini kita akan belajar sama-sama Bagaimana Tuhan Yesus mengajar Untuk kita bijaksana di dalam keuangan Nah saudara Hari ini kita akan mengambil Satu perumpamaan Tuhan Yesus Perumpamaan yang sulit Untuk dipahami Dan banyak Bible scholar Para sarjana Alkitab Ahli-ahli Alkitab Yang mengatakan bahwa perumpamaan ini Mungkin bisa dikategorikan Salah satu yang paling sulit yang dimengerti Yaitu bagaimana Tuhan Yesus berbicara Tentang bendahara yang cerdik Ada yang menyebut judul perikub ini Bendahara yang tidak jujur Tetapi dalam cerita ini yang membuat sulit Karena ada bagian dimana Tuhan Yesus memuji Bendahara yang tidak jujur ini Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah Tuhan Yesus setuju dengan ketidakjujuran Bendahara ini Mari kita lihat sama-sama Kita belajar sama-sama Karena ada banyak prinsip yang Keuangan yang Luar biasa yang kita bisa petik Dari perumpamaan tentang bendahara yang cerdik ini Dari Lukas fasal yang ke-16 Kita akan belajar mulai dari ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-15 Dikatakan dan Yesus berkata kepada murid-muridnya Jadi pelajaran ini terutama untuk murid-muridnya Sekalipun Nanti di ayat-ayat yang terakhir Sudah akan melihat Bahwa yang mendengar bukan hanya murid-muridnya Tapi juga Orang-orang farisi Yang mencemooh Yesus Karena mengajarkan Sepertinya Mentolerir ketidakjujuran Tapi mari kita lihat sama-sama Dikatakan ada seorang yang kaya Yang mempunyai seorang bendahara Bendahara itu bukan pemilik Bendahara itu manager Dia mungkin GM-nya dari perusahaan ini Kepadanya disampaikan tuduhan Bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Jadi Dia ini dipercaya untuk mengelola perusahaan Tapi dia menghamburkan uang perusahaan Lalu Ia memanggil bendahara itu Pemiliknya memanggil Dan berkata kepadanya Apakah yang ku dengar tentang engkau Berilah pertanggungan jawab Atas urusanmu Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara Artinya Dia sudah dipecat Oke Tapi ada pertanggungan jawab Yang dia harus lakukan Sebelum dia keluar Pertanggung jawaban Keuangan Kira-kira seperti itu Kata bendahara itu Dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara Mencangkul aku tidak dapat Mengemis aku malu Aku tahu apa yang harus aku perbuat Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka Jadi artinya Dia berpikir Next Kalau dia dipecat Apa yang dia akan lakukan Dia mulai berpikir Di saat-saat yang kecepit Di waktu-waktu yang terakhir Apa yang dia bisa lakukan Dan yang kelima Lalu dia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada Tuhannya Katanya kepada yang pertama Berapakah hutangmu kepada Tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak Lalu katanya kepada orang itu Ini surat hutangmu Duduk buat surat hutang lain Sekarang juga 50 tempayan Jadi yang pertama Yang hutang sama bosnya Didiskon 50% Wah Kalau saudara dalam posisi orang Yang didiskon 50% Saudara katakan gini Kemarin doa apa ya Kira-kira ya Bisa dapet diskon 50% Ya Langsung dia buat surat Disetujui sama si GM Mumpung masih berkuasa Dengan kata lain GMnya mau bilang gini Ingat aku loh ya Aku kasih diskon kamu 50% Kira-kira seperti itu Kemudian ia berkata Kepada yang kedua Berapa hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum Katanya kepada orang itu Ini surat hutangmu Buatlah surat hutang lain 80 pikul Diskaun 20% Lumayan sudah Dan ini hanya Hanya gambaran Bukan hanya dua Semua didiskon Artinya Orang ini berpikir Kalau saya buat baik Sama orang-orang ini Langganan-langganan Perusahaan ini Kalau saya dipecat Paling tidak mereka Berpikir begini GMnya baik Cuman dipecat sama bosnya Siapa tau Masih dapat kerjaan Siapa tau Kalau buka toko sendiri Masih ada orang Yang mau ngutangi Kan kira-kira Pikirannya begitu kan Nah Lalu Tuhan itu Perhatikan baik-baik Saudara Lalu Tuhan ini Ini bosnya Saudara ya Memuji Bendahara yang Tidak jujur itu Karena ia telah Bertindak Dengan cerdik Nah ini yang jadi masalah Banyak orang yang mengatakan Gimana mungkin Tuhan Yesus memberikan Perumpamaan Tentang orang yang Tidak jujur Terus dipuji Perhatikan baik-baik Bahkan pada waktu Tuhan Yesus menceritakan Perumpamaan ini Dia katakan Tuhan itu Memuji Bendahara yang Tidak jujur Oke Jadi tetap Tidak jujur Nah yang dipuji Apanya Bukan karena Dia tidak jujur Nanti kita akan Sampai ke ayat Dimana Tuhan Yesus Berbicara tentang Kesetiaan dalam Perkara yang kecil Jujur dalam Perkara yang kecil Tetapi Di dalam ayat ini Yang Tuhan Yesus Bicara adalah Tentang Dia cerdik Dia sudah Bertindak dengan Cerdik Kemudian Tuhan Yesus Bilang begini Oke Ini nasihat Untuk kita Sebab Anak-anak dunia Lebih cerdik Terhadap Sesamanya Daripada Anak-anak terang Dan dengan Kata lain Cara orang dunia Memandang uang Ada hal Tertentu Yang lebih Berhikmat Lebih cerdik Daripada kita Tuhan Yesus Mau mengajarkan Kepada kita Cerdiklah Dengan uang Tuhan Yesus Pernah mengatakan Cerdik Seperti ular Tulus Seperti merpati Gak ada yang salah Dengan cerdik Seperti ular Di ayat yang ke-9 Tuhan Yesus Mengatakan begini Dan aku berkata Kepadamu Ikatlah Persahabatan Dengan Menggunakan Mamon Mamon itu Dewa uang Pakai Uang Untuk Buat Persahabatan Mamon yang Tidak jujur Supaya Jika Mamon itu Tidak dapat Menolong lagi Kamu Diterima Di dalam Kemah Abadi Saya ingin Membacakan Buat saudara Di dalam Terjemahan New literal Translation Untuk Mempermudah Kita tangkap Apa yang Tuhan Yesus Sedang maksudkan Here is the lesson Katanya Tuhan Use your worldly Resources To benefit To benefit To benefit Others And make Friends Pakai Apa yang Kamu punya Termasuk Uangmu Untuk Memberkati Orang lain Dan buat Pertemanan When your Possessions Are gone Pada waktu Engkau Tidak punya Lagi Pada waktu Engkau Tidak bisa Lagi Menguasai Keuanganmu They Will welcome You To eternal Hope Tuhan Yesus Mengaitkan Keuangan Kita di bumi Dengan Harta kita Di surga Tuhan Yesus Katakan Pakai Apa yang Kau punya Di bumi Untuk Dapatkan Yang kekal Di surga Sudah Nanti kita Akan Bahas lagi Lebih lanjut Tapi saya Ingin memulai Dengan Memberikan Contoh Bagaimana Uang Bisa Mengubah Hati Saudara Saya bertemu Dengan seorang Pengusaha Dan dia Ngajarin saya Yang namanya Advanced Tip Artinya Ngetips Kasih tip Sebelum Dilayani Bukan sesudah Dilayani Dia bilang Begini Ya Kalau Saya Makan Di restoran Dengan Dengan Rekan Bisnis saya Dan saya Baru Di restoran Itu Saya Datang Duluan Saya Minta Sama Waitersnya Untuk Panggil Kaptennya Tolong Panggilin Kaptennya Kaptennya Datang Di tips Dulu Belum Layani Terus Dia bilang Begini Pak Sebentar lagi Bisnis Partner Saya Akan Datang Tolong Kita Dilayani Yang Baik Terus Kemudian Di tips Yang besar Sama Dia Wah Tentu Terima Kasih Kaptennya Terus Langsung Tanya Ini Lumrah Langsung Tanya Mohon maaf Pak Dengan Bapak Siapa Saya Ambil Contoh Karena Pak Tikno Persis Ada Di depan Saya Oh Dengan Tikno Terus Terus Dia bilang Oke Makasih Pak Tikno Iya Pasti Saya Layani Dengan Baik Lima Menit Kemudian Partnernya Datang Saudara Makan Ini Restoran Wah Ini Heboh Di kota Ini Maksudnya Restoran Yang Kelas Saudara Terus Kaptennya Ini Dia Langsung Bilang Sama Yang Waiters Yang lain Biar Saya Layani Lusur Ritip Besar Saudara Datang Mejanya Selamat Malam Pak Tik Mau Makan Apa Hari Partnernya Merasa Gini Oh Ini Hebat Ini Regular Di Restoran Ini Padahal Baru Pertama Kali Makan Iya Kenapa Tip Yang Besar Tadi Pak Tik Mau Makan Apa Yang Lain Wah Ini Hebat Biasa Saudara Lihat Saudara Katakan Wah Itu Serut Pak Ada Yang Dirugikan Saudara Tidak Ada Saudara Uang Itu Punya Power Saudara Katakan Ini Gembala Kok Ngajarin Kayak Beginian Loh Ini Tuhan Yesus Ngajarin Beginian Bahwa Saudara Buka Di dalam Amsal Saya lupa Amsal Amsal 18 Kalau gak Salah Yang Mengatakan Bahwa Hadiah Your Give Open Ways For You Hadiah Membuka Kesempatan Buat Kamu Untuk Berhadapan Dengan Orang Besar Itu Itu Amsal Saudara Tuhan Percayakan Kepada Kita Keuangan Keuangan Itu Bisa Menjadi Sesuatu Yang Sangat Buruk Atau Bisa Menjadi Sesuatu Yang Sangat Baik Tergantung Di tangan Siapa Oke Tuhan Yesus Mengatakan Pakai Uang Untuk Membangun Persahabatan Pakai Uang Untuk Membangun Sesuatu Yang Baik Jangan Pakai Uang Untuk Membangun Sesuatu Yang Salah Nah Pada Waktu Saya Mempersiapkan Firman Tuhan Ini Saya Teringat Saudara Dan Berkali-kali Saya Sampaikan Kepada Saudara Bahwa Saya Sebagai Hamba Tuhan Saya Tidak Punya Latar Belakang Teologi Awalnya Saya Tidak 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 Caranya Gembalakan Jemaat Tidak Tidak Ada Tapi Saya Masih Ingat Saudara Pada Waktu Awal Saya Memulai Kelompok Kecil Ada Seorang Nabi Yang Cukup Terkenal Datang Ke Surabaya Tanpa Mengerti Hal Ini Saya Volunteer Untuk Mengantarkan Nabi Itu Melayani Di Gereja Lain Karena Tidak Mungkin Nabi Melayani Di Gereja Bukan Gereja Waktu Itu Persekutuan Isinya 20 Orang Anak Muda Semua Tapi Saya Antarkan Dia Kemana Mana Saudara Nah Saya Masih Ingat Salah Satu Yang Menemani Nabi Itu Adalah Pastor Yang Pernah Kotbah Disini Pastor Jojo Yang Dipanggil Secara Profetik Sebagian Saudara Dinubuatid Oke Dan Saya Masih Ingat Pesannya Pastor Jojo Sama Saya Karena Nabi Ini Agak Tua Agak Nyentrik Pergi Ke Tipe Dia Jalan Di Lorongnya Berbahasa Roh Keras Terus Kemudian Pastor Jojo Bila Sama Saya Kita Sepuluh Meter Di Belakangnya Kalau Enggak Kita Malu Sudara Dan Kita Dipikir Memang Sama Sama Si Peser Ini Nice Jadi Sambil Berbahasa Roh Nyanyi Dalam Roh Nyapa Pegawai Toko Tapi Kita Malu Jadi Kita Agak Jauh Tapi Intinya Sudara Selama Dia Ada Di Surabaya Sayang Hus Oke Setelah Kan Nabi juga Manusia Suka Dikasih Makan Yang Enak Gitu Ya Setelah Makan Enak Segala Macem Saya Bilang Pastor Boleh Enggak Kamu Berdoa Untuk Saya Masa Sudah Dikasih Makan Yang Enak Dia Enggak Berdoa Untuk Kita Bener Enggak Sudara Dia Kan Manusia Biasa Jadi Dia Bilang Sure Dan Saya Ingat Untuk Pertama Kali Berdoa Tumpangkan Tangan Dan Dia Mengimpartasikan Up the Gift Yang Tuhan Kasih Dalam Hidumnya Dan Saya Juga Masih Mengingat Pada Waktu Dia Melayani Ke Bali Sebelumnya Kami Disini Belum Ada Jemaat Tapi Saya Pengen Kenal Saya Pengen Dengan Gimana Caranya Saya Telepon Gembalanya Di Bali Tendu 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 Seperti Ini Tapi Inti Message Saya Ada Pembicara Mau Datang Ketempat Kamu Perlu Penterjemah Gratisan Bayar Sendiri Terbang Sendiri Ke Bali Tidak Usah Dibiaya Apa-apa Siapa Gembala Tidak Mau Terbang Saya Ke Bali Saya Yang Terjemahkan Habis Terjemahkan Kita Pergi Makan Sama-sama Benar Mosok Terjemah Sudah Bayar Sendiri Tidak Diajak Makan Benar Sudara Maka Duduk Saya Sama-sama Ngomong Ngomong Saya Saya Mulai Belajar Sudara Saya Ingin Beritahu Sudara Ada Orang Mengatakan Gini Pak Saya Ini Mau Berkembang Cuma Tidak Ada Mentor Saya Tidak 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 Sekolah Alkitab Terus Belajar Dari Mana Awalnya Connection Sudara Jadi Kalau Sudara Sudara Saya Tidak 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 Anak Muda Mungkin Lagi Liburan Yang Lagi Memerintis Usaha Kopi Cari Orang Yang Ngerti Kopi Yang Paling Hebat Se Indonesia Datang Ke Surabaya Ajak Makan Sudara Sudara Mengatakan Tapi Saya Tidak Bisa Makan Di Hotel Bintang Lima Tidak Usah Hotel Bintang Lima Yang Sudara Bisa Oke Dan Sudara Katakan Saya Ini Pengen Loh Ketemu Sama Kamu Saya Pengen Ngajak Kamu Makan Kamu Mungkin Tidak Tau Saya Tau Kamu Ya Dan Saya Pengen Rata Rata Orang Orang Itu Sekalipun Dia sibuk Dia Akan Menyediakan Waktunya Tidak Lama Tapi Mungkin Sudara Dapat Waktunya Tapi Salahnya Kita Berpikir Begini Dia Yang Top Dia Yang Mestinya Ngajak Pakai Uang Ya Sudara Mau Belajar Apa Sudara Sudara Mau Jadi Broker Selalu Ada Broker Yang Hebat Di Kota Ini Belikan Hadiah Tentu Lo Tidak Kenal Ini Hadiah Perkenalan Sudara Katakan Orangnya Mengatakan Gini Heboh Ini Ada Orang Kasih Hadiah Perkenalan Ya Kalau Sudara Cowok Terus Kemudian Kasih Hadiah Cewek Mungkin Dia Berpikir Lain Oh Ini PDKT Kalau Tidak Dia Katakan Ada Anak Muda Yang Mau Ketemu Saya Hebat Juga Terus Dia Bidang Gini Saya Ini Sebetulnya Pengen Makan Terus Pengen Belajar Paling Gampang Itu Ajak Makan Sudara Semua Orang Soalnya Punya Kesempatan Tiga Kali Sehari Makan Sudara Ambil Kesempatannya Sekali Untuk Makan Sudara Sudah Duduk Sama Dia Dan Sudara Mengatakan Tapi Ini Saya Yang Bayar Kan Dia Hebat Sudara Bilang Kali Ini Saya Yang Bayar Saya Sungguh Menghargai Waktu Ini Dan Sudara Mulai Ngomong Sama Dia Daripada Ikut Seminarnya Dua Sengah Juta Sudara Punya Duitnya Bener Enggak Sudara Ini Private Sudara Itu Yang Tuhan Yesus Ngajarin Kita Itu Yang Tuhan Yesus Mengatakan Orang Dunia Lebih Pinter Ya Anak Tuhan Ya Tapi Disini Kan Anak Tuhan Tidak Ada Yang Pelit Tidak Ada Sudara Di Gereja Ini Tidak Ada Yang Pelit Saya Tidak Ngomong Yang Pelit Di Gereja Lain Tidak Ada Tuhan Tidak Pelit Sudara 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 Pakai Apa Yang Ada Padamu Untuk Buat Persahabatan Is That Wrong No You Make A Connection Sudara Gimana Caranya Belajar Kotbah Saya Tidak Anti Sekolah Alkitab Sudara Tapi Kalau Saya Mau Belajar Yang Terbaik Saya Cari Pengkotbah Yang Terbaik Ditemenin Sudara Sudara Dulu Saya Tidak Ngerti Prinsip Ini Saya Berpikir Saya Hanya Pengen Berkati That's All Tapi Saya Review Kembali Gimana Saya Belajar Gimana Dia Ngajarin Saya Gimana Karena Saya Kumpul Dengan Orang Orang Yang Dengan Senang Hati Mau Ngajarin Saya Kok Bisa Saya Kumpul That's The way Sudara Apa Susahnya Memberikan Hadiah Apa Susahnya Berbuat Baik Paling Banter Orang Berpikir Ini Ada Maksudnya Apa Terus Tidak Diajak Ketemu Cari Yang Lain Sudara Kalau Kalau Nomor Satu Tidak Mau Ketemu Saudara Masih Ada Nomor Dua Nanti Yang Tidak Mau Jadi Ketemu Saudara Yang Nomor Satu Itu Karena Sombong Nanti Ada Nomor Satunya Lagi Nanti Sih Saudara Ketemu Itu Jadi Saudara Jangan Pernah Mengatakan Kita Ini Tidak Punya Kesempatan Pak Yang Lain Punya Kesempatan Saudara Setiap Saudara Bisa Punya Kesempatan Are you Willing Apapun Yang Jadi Dream Saudara Tidak Semua Saudara Pengen Jadi Amba Tuhan Ada Sebagian Saudara Pengen Jadi Desainer Grafis Yang Hebat Cari Desainer Grafis Selalu Ada Social Medianya Kenalan Sama Dia Ya Pakai Segala Macem Cara Tulus Loh Saudara Ya Tulus Ngajak Makanya Tulus Saudara Saya Bicara Sama Anak Muda Saudara Mengatakan Tidak Punya Duit Kalau Satu Bulan Yang Saudara Pakai Makan Di Luar Itu Di Save Untuk That One Moment You'll Have Saudara Bisa Traktir Dia Di Tempat Yang Representatif Benar Sudara Ajak Dia Makan Di Tempat Yang Biasanya Sudara Makan Ini Sudara Menghargai Dia Terus Mosk Ya Neman Tiap Kali Dia Mengatakan Gini Wah Enak Juga Dia Dia Makan Gini Lain Kali Kamu Traktir Saya Tidak Sudara Dan Dia Akan Menghargai Sudara Karena Sudara Spendek Much Untuk Ngajak Dia Makan Next Time Mungkin Sudara Yang Dia Makan Dia Dibayarin Kalau Dia Masuk Ngetok Masa Ya Enak Makan Ini Dia Tahu Kamu Apa Masih Mahasiswa Gimana Begitu Penting Saya Satu Bulan Nggak Nggak Njajan Karena Bapak Saya Mau Belajar Dari Bapak Kira Kira Sudara Dia Akan Ngajak Sudara Makan Nggak Lain Kali Saya Rasa Ya See That One Everybody Can Do Tidak Semua Orang Mau Lakukan Tapi Setiap Orang Bisa Sudara Kesempatan Itu Ada Balik Lagi Konteks Ini Tuhan Yesus Katakan Kalau Kamu Mau Menjangkau Orang Pakai Duit Siapa Orang Nggak Suka Ditraktir Traktir Orang Makan Kalau Orang Sudah Diajak Makan Terus Kemudian Sudara Bilang Gini Saya Mau Share Hidup Saya Yang Diubahkan Sama Tuhan Apa Dia Nggak Sungkan Terus Ngomong Begini Jangan Ya Ini Kan Kamu Ngomongnya Tadi Cuma Traktir Oh Ternyata Ada Udang Di Balik Batu Kamu Mau Share Kesaksian Kamu Sekalipun Dia Berpikir Itu Mulutnya Akan Sudah Kenyang Saudara Pada Waktu Perut Kenyang Hati Terbuka Oke Dan Saudara Bisa Share Wih Pakai Ngeluarin Duit Nah Itu Lagi Kalau Mental Kita Kita Nggak Mau Berkorban Ini Yang Tuhan Yesus Katakan Orang Ini Cerdik Pakai Duit Punyanya Bukan Dia Lagi Ini Cerdik Tapi Nggak Jujur Saudara Yang Tadi Yang Saya Sampaikan Ini Jangan Duitnya Tetangga Pake Duit Saudara Tapi Kecerdikannya Ini Loh Yang Tuhan Yesus Katakan Orang Ini Cerdik Dan Saudara Yang Luar Biasa Sesuatu Yang Sifatnya Just Money Ini Bisa Membuat Sesuatu Yang Kekal Pada Waktu Saudara Pergunakan Untuk Menolong Jiwa-jiwa Saudara Kalau Kita Dalam Waktu Beberapa Minggu Akan Pindah Ke Tempat Yang Baru Kalau Kita Buat Tempat Itu Bagus Bukan Semata-mata Untuk Jemaat Mari Kita Percaya Karena Orang Yang Kita Undang Suka Ketempat Bagus Bener Enggak Saudara Oke Salah Enggak Enggak Salah It's Okay As Long As Tujuannya Ikat Persahabatan Dengan Menggunakan Mamon Yang Tidak Jujur Supaya Jika Mamon Itu Tidak Dapat Menolong Lagi When The Possessions Are Gone They Will Welcome You To Eternal Home Saudara Kalau Kita Memberikan Persembahan Dalam Jemaat Ini Porsi Dari Persembahan Bukan Hanya Persembahan Misi Porsi Dari Persembahan Itu Kita Berikan Commission Department Yang Akan Dipakai Untuk Merintis Jemaat Di Bangsa Bangsa Kita Enggak Pernah Tahu Saudara Satu Kali Berdiri Di Pintunya Surga Sambil Ngopi Ngopi Saya Percaya Di Surga Ada Kopi Saudara Saudara Tidak Percaya Tidak Apa-apa Tidak Dapat Di Surga Saya Dapat Karena Saya Percaya Ada Kopi Terus Ada Orang Yang Datang Kepada Saudara Mengatakan Terima Kasih Karena Apa Yang Kau Lakukan Kau Tidak Pernah Tahu Tapi Itu Membawa Eternal Possession Di Surga Saudara Bisa Convert Money Kepada Eternal Possession Di Surga Ini Rick Warren Bukan Saya Rick Warren Mengatakan The Bible Teaches That We Are To Love People And Use Money Kita Perlu Mengasih Orang Dan Pakai Duit But We Often Get That Reverse And You Start Loving Money And Using People Masalahnya Kita Seringkali Pakai Orang Untuk Dapat Duit Di Kereja Kita Pakai Tuhan Untuk Dapat Duit Gimana Caranya Tuhan Mau Tidak Mau Berkati Saya That's Wrong Kita Pakai Duit Saudara Don't Use People Use Money To Get People Gak Ada Yang Salah Dengan Itu Ya Money Is Simply A Tool To Be Use For Good Jadi Saudara Gak Ada Yang Salah Dengan Uang Cinta Uang Salah Tapi Uang Tidak Salah Uang Itu Powerful Saya Akan Lanjutkan Di Ayah 10 Dikatakan Barang Siapa Setia Dalam Perkara Kecil Ia Juga Setia Dalam Perkara Yang Besar Barang Siapa Tidak Benar Dalam Perkara Kecil Ia Juga Tidak Benar Dalam Perkara Besar Perhatikan Baik Baik Masalahnya Tadi Bendahara Ini Tidak Jujur Oke Dia Tidak Jujur Tuhan Yesus Ngatakan Kalau Orang Tidak Bisa Setia Dalam Perkara Kecil Dia Juga Tidak Bisa Setia Perkara Besar Jadi Tuhan Yesus Address The issue Yang Tuhan Yesus Puji Bukan Ketidak Jujurannya Tetapi Kecerdikannya Setelah Itu Tuhan Yesus Katakan Kamu Harus Setia Dengan Perkara Kecil Maka Engkau Akan Dapatkan Perkara Yang Besar Orang Ini Tidak Setia Dalam Perkara Kecil Dia Tidak Dapat Kesempatannya Sekalipun Dia Serut Sekalipun Dia Cerdik Nah Saudara Saya Mau Cerita Satu Cerita Ini Controversial Ada yang Mengatakan Not a True Story Ada yang Mengatakan It is a True Story Tapi Saya Ingin Cerita Karena Ada Hal Yang Baik Dari Cerita Ini Saudara Ada Sepasang Suami Istri Tua Datang Ke Philadelphia Di Akhir Tahun 18 Sekian Jadi 19 Dia datang Atau Awal 19 Saya Lupa Orang Tua Yang Cukup Berada Masuk Hotel Philadelphia Pada Waktu Itu Ada National Convention Jadi Semua Hotel Penuh Dia Masuk Hotel Itu Tidak Dapat Kamar Ada Seorang Anak Muda Di Resepsionis Mengatakan Waduh Kami Fully Book Mereka Cari Kamar Sweet Tapi Dia Kami Fully Book Saya Disini Punya Kamar Nanti Malam Setelah Saya Selesai Saya Bisa Ditu Sana Kalau Tidak Keberatan Boleh Tidak Kalian Nginep Di Kamar Saya Not Really Nice Tapi Akan Membantu Daripada Kalian Keluar Nyari Hotel Yang Belum Tentu Dapat Terus Kemudian Mereka Berdua Akhirnya Mau Besok Paginya Ditip Besar Sudara Oke Terus Dia bilang Begini Kamu Ini Enggak Cocok Kerja Di hotel Kamu Hotel Kayak Gini Kamu Cocoknya Mengelola Hotel Yang Besar Terus Kemudian Dia joke Sama Anak Muda Ini Satu Kali Saya Punya Hotel Besar Kamu Yang Run Tiga Tahun Berlalu Dia Dapat Undangan Untuk Pergi Ke New York Ya Ketemu Di Cafe Dengan Bapak Dan Ibu Ini Yang Sudah Tua Terus Dia bilang Gini Masih ingat Saya bilang Sama Kamu Kamu Ini Tidak Cocok Cuma Kerja Di Hotel Kamu Perlu Ngelola Hotel Besar Saya Bangun Hotel Yang Terbaik Di New York Pada Waktu Itu Namanya Waldorf Astoria Dan Dia bilang Kamu Cocoknya Jadi Manager Di Waldorf Astoria Saudara Pada Waktu Itu Dia Sudah Menikah Dengan Salah Satu Putri Dari Hotelier Yang Ada Di Philadelphia Jadi Dia Bukan Hanya Sekedar Pegawai Terus Kemudian Ada Yang Mengatakan Begini Oh Ya Dia Dapat Tawaran Itu Karena Orang Tahu Dia Mantunya Siapa Tapi Saya Ingin Kampaikan Mungkin Dia Jadi Mantunya Siapa Karena Sikapnya Saudara Katakan Begini Saya Juga Mau Kehilangan Satu Minggu Di Kamar Tidur Saya Untuk Kasih Orang Kayak Begini Tapi Saudara Gak Pernah Tahu That Is Setia Dalam Perkara Yang Kecil Ada Orang Yang Mengatakan Gini Nanti Pak Kalau Saya Ini Dapat Berkat Besar Saya Akan Berikan Untuk Gereja Kalau Kecil Aja Tidak Besar Tidak 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 Ada Yang Ngomong Gitu Disini Tempat Lain Ada Saudara The Point Is Tuhan Mau Kita Setia Dalam Perkara Yang Kecil Untuk Tidur Di Tempat Yang Seharusnya Dia Tidurin Dia Tidurin Tidurin Bahwa Dia Menjadi GM Yang Pertama Di Waldorf Astoria Dan Dia Yang Memulai Room Service 24 Hours Kalau Saudara Sekarang Pergi Hotel Jam Satu Malem Ngorder Pang Sid Mie Masih Dilayani Karena Dulu Ada Orang Yang Punya Ide Sudara Tuhan Kasih Kita Kesempatan Cuman Kesempatan Itu Datangnya Beda-beda Caranya Untuk Dia Karena Dia Mau Pakai Apa Yang Dia Punya Untuk Jadi Berkat Untuk Orang Lain Sudara Tidurin Tidurin Siapa Yang Sudara Layani Siapa Yang Membuat Yang Sudara Berikan Hidup Sudara Ya Karena Yang Sudara Layani Hari Ini Bisa Tukang Kayu Besok Bisa Jadi Presiden Sudara Sudara Nanggep Itu Tapi Semua Orang Mau Kalau Pasti Yang Tukang Kayu Jadi Presiden Di Invest Tapi Tuhan Mau Kita Ini Pakai Apa Yang Kita Punya Untuk Lakukan Mulai Dari Yang Kecil You Never Know Kalaupun Sudara Enggak Dapat Disini Tuhan Bilang Your Reward Is Greater In Heaven Ayat 11 Jadi Jika Kamu Tidak Setia Dalam Hal Mamon Yang Tidak Jujur Siapa Yang Akan Mempercayakan Kepada Kamu Harta Yang Sesungguhnya Kita Punya Harta Yang Sesungguhnya Di Surga Kita Gak Gak Tau Itu Modelnya Gimana Tapi Salah Satu Saya Percaya Sudara Kita Di Surga Tidak Nganggur Cuman Cuman Dengerin Malekat Main Harpa Terus Kita Nyanyi Nyanyi Tidak Saya Percaya Kita Di Surga Karena Tuhan Mengatakan Rulers Over Many Jadi Kita Punya Job Di Surga Jadi Job Kita Di Surga Tanggung Jawab Kita Di Surga Itu diawali di bumi saudara setia dalam perkara kecil saudara akan dapatkan tanggung jawab yang besar disana dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu saudara kalau saudara saat ini jadi pegawai dan saudara atas alasan rohani saudara tidak setia jam kantor jam 4, jam 4 kurang seperempat saudara sudah ringkes-ringkes tidak heran saudara dipromosi terus saudara mengatakan begini tapi kan saya melayani Tuhan Yusuf dan Daniel Sadraq Mesak Abednego itu rohani dan tandanya rohani dia lakukan yang terbaik bahkan melayani Raja Kafir jangan katakan tapi bos saya kafir pak saudara jadi sama dengan orang yang suka kafir-kafirkan itu melayani dia dengan yang terbaik karena bosmu yang di surga melihat apa yang kau lakukan dan membalaskannya kepadamu seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan kata Tuhan Yesus karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon Tuhan Yesus mengatakan begini pakai mamon jangan sampai mamon pakai kamu mamon itu is powerful kalau dia dipakai dengan benar dia akan luar biasa tapi kalau dia pakai kamu hancur hidupmu dan Tuhan membandingkan antara dirinya dan saingannya itu mamon uang kenapa? saudara mari kita lihat ayat satu ini di dalam pengkotbah 10 ayat yang ke-19 dikatakan untuk tertawa orang menghidangkan makanan anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu saya ingin membacakan saudara dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bread is made for laughter wine, gladden life and money answers everything kalau saya tutupin itu saya cuma kutip money answers everything dan saya katakan dari mimbar saudara katakan gembala saya gak tau liburan ini makan apa money answers everything ini ayat firman Tuhan saudara gak percaya hari-hari ini kan saudara gak wakil kitab ke gereja saudara cek ayatnya pengkotbah 10 ayat 19 money answers everything artinya begini saudara money so powerful dia bisa jadi seperti Tuhan if you love money money can be God in your life because money answers almost everything he's so powerful kecuali money itu dijinakan dipakai sebagai alat dia juga menjadi alat yang powerful semuanya itu dengar oleh orang-orang farisi hamba-hamba uang itu ya jadi bukan hanya yang dengar murid Yesus orang farisi juga dengar dan mereka mencemoohkan dia lalu ia berkata kepada mereka kamu membenarkan diri di hadapan orang tetapi Allah mengetahui hatimu sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah kadang kita berusaha untuk dikagumi orang dengan apa yang kita capai yang sebenarnya itu dibenci oleh Allah kekaguman Tuhan adalah pada waktu engkau memakai apa yang bukan milikmu saudara yang pertama kali Tuhan Yesus mengatakan ada seorang pengelola bukan pemilik bahkan hidup kita ini hidup pinjaman saudara sebenarnya saudara kalau kita senantiasa bisa berpikir ini pinjaman membuat kita lebih gak khawatir saudara bawa mobil-mobilnya serempetan saudara katakan begini Tuhan mobilmu serempetan lebih lumayan mobilmu serempetan Tuhan ini enaknya dibawa ke bengkel kalau mobilnya Tuhan yang serempetan siapa yang biayain ya pakai uang yang Tuhan titipkan sama kita kan gitu saudara kalau mobil kantor saudara serempetan mana yang lebih berat dengan mobil sendiri serempetan lebih berat mobil sendiri kalau mobil kantor yang biayain siapa saudara kantor kalau mobilnya Tuhan siapa yang biayai Tuhan kalau rumahnya Tuhan bocor siapa yang biayai tapi saya katakan ini bukan berarti gampang loh saudara karena kita ini punya mental kita ini yang miliki Tuhan mengatakan no 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 kamu cuma bendara bahkan Tuhan bilang jangan boros-boros jangan menghamburkan ya itu bukan punya kamu tapi pakai itu dengan cerdik itu yang Tuhan ngomong dalam perumpamaan ini nah saudara mari kita lihat dari nasihat orang yang paling kaya kalau saya ngomong saudara mengatakan gini Pak Bapak ini tidak pernah tahu nikmatnya jadi orang kaya oke ini orang kaya yang ngomong pengkotbah ditulis oleh Salomo orang yang paling kaya yang pernah hidup dan dia bilang begini siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya ini pun sia-sia saudara katakan gini masok ya karena kan saudara belum pernah dalam posisinya dia ini yang ngomong Salomo saudara ya saudara setiap kita daging kita mengatakan yang membuat saya puas adalah a little bit more kalau saya dapatkan sedikit lagi saya puas ya saya lupa namanya ada ada seorang pengusaha Amerika usahanya steel dia salah satu bilioner pertama yang pernah ada pada waktu dia ditanya sudah cukup apa yang dia miliki dan jawabannya persis seperti pengkotbah ini a little bit more karena buat dia masih belum cukup sedikit lagi baru pas setiap kita seringkali merasa kalau saja saya punya sedikit lebih banyak dari sekarang saya akan sedikit lebih happy dari sekarang benar gak saudara that's daging tapi that's the bible terakhir siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda saudara setiap kita perlu bijaksana di dalam keuangan kita karena tarikan tipu daya keuangan itu sangat besar Alkitab mengatakan tipu daya keuangan gak ada yang salah dengan uangnya tapi dengan tipu dayanya because it's so powerful ya saudara dan bedanya tipis satu kali saudara saya mendengar ada seorang pengusaha yang mengatakan anak Tuhan baru bertobat dia katakan saya mau bangun gedung sampai ke langit dan kalau saya selesai bangun gedung itu orang akan melihat dan memuliakan Tuhan bedanya tipis saudara memuliakan Tuhan atau memuliakan dirinya mungkin saya gak mau judge mungkin dia sungguh-sungguh memuliakan Tuhan untuk membangun itu atau salah baca dia baca menara babel dan dia kira Tuhan dipuaskan bisa atau salah baca orang Kristen baru lahir tapi intinya saudara kadang apa yang kita bungkus dengan memuliakan Tuhan is it really itu sebabnya saudara tebalnya kantong saudara tidak memuliakan Tuhan atau sebaliknya cara saudara mengelola apa yang saudara dipercaya itu loh saudara yang bisa memuliakan Tuhan saudara kaya pabrik saudara lima apakah itu memuliakan Tuhan belum tentu saudara gak punya apa-apa rumah saudara ngontrak bisa gak saudara memuliakan Tuhan of course karena it's not about how much you have tapi apa yang saudara dipercaya karena ada yang dipercaya besar ada yang dipercaya kecil it's just a matter of jumlah disini it's a big deal disana it's not a big deal tapi cara saudara memakai it's a big deal itu sebabnya Tuhan Yesus jagain orang yang lagi ngasih persembahan saudara kalau hari ini ada pendeta yang jagain kantong persembahan saudara gak mau dateng lagi dua kali Tuhan Yesus jagain setelah ada janda kasih dua peser dia panggil semua murid-muridnya barusan ada kasih yang paling gede it's amazing see cara Tuhan melihat so different so different orang yang ngasih jumlahnya paling kecil dimana Tuhan paling besar gak tahu nanti di surga gimana rewardnya tapi buat Tuhan Yesus that's the biggest jadi artinya bukan yang hebat ngelola keuangan hari ini banyak seminar keuangan bagus ikut kalau bisa tapi bukan berarti kalau you can keep a lot engkau mendapatkan applause dari surga tapi kalau engkau bisa convert banyak dari yang kau miliki untuk jadi berkat buat banyak orang that's itu heaven akan applaud you dan mengatakan that is my son begini bukan karena jumlahnya setiap kita diberikan takaran masing-masing we don't compare setiap kita takarannya beda-beda saudara kemampuan saudara enggak sama ada orang yang mengatakan semuanya sama semua bisa no saya ingin katakan kepada saudara kebenarannya enggak semua orang bisa saudara enggak akan punya gini loh saudara the reality cuman ada satu Bill Gates ada cuman satu Warren Buffet dan Tuhan enggak expect saudara jadi Warren Buffet Tuhan expect saudara jadi apa yang terbaik yang sudah bisa jangan berpikir ada orang Kristen yang punya mentalitas begini kalau Steve Jobs bisa kenapa kita anak Tuhan enggak bisa hei karena engkau bukan Steve Jobs and God only create one Steve Jobs and one you why do you want to become Steve Jobs become the best that what God wants you to be and that give glory to him ada amin saudara mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur untuk siang hari ini setiap kami diingatkan bahwa uang it's so powerful dan kau menjadikan kami saluran berdat nasihat firman Tuhan lukas 16 ayat 9 buat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur supaya pada waktu kita selesai disini kata Tuhan mereka menyambut kita dalam eternity setiap taburan setiap apa yang kita lakukan buat orang lain setiap apa yang kita lakukan yang memuliakan Tuhan itu berharga di mata Tuhan money is just a tool it's a powerful tool money becomes like God ingat saudara pengkotbah mengatakan bahwa uang bisa melakukan hampir semuanya thank you Jesus mari kita sembah dia amazing love the world comes the kindness of mercy terima kasih terima kasih Sampai jumpa. 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 Lakukan itu untuk orang lain. Kalau saudara mengasihi seseorang, do something dengan apa yang saudara punya. Saudara tidak pernah tahu siapa orang-orang yang akhirnya mengatakan ya kepada Yesus. Karena saudara berani berkorban. Saudara mau maju, saudara berani berkorban. Tapi Tuhan mengatakan ada yang lebih dahsyat daripada saudara mau maju, orang lain perlu kenal Tuhan. Kadang datangnya kesempatan itu pada waktu saudara berlibur, telpon berdering, ada orang yang membutuhkan doamu. mungkin bukan uangmu, mungkin bukan uangmu, mungkin bukan uangmu, mungkin bukan uangmu, tapi doamu. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi setiap kita. Tapi Tuhan mau membanggakan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi. Untuk mengatakan, Well done. My good and faithful servant. Baik sekali. Hambaku yang setia. Biar itu keluar dari mulut Tuhan. Bukan karena kita hebat penyampaian, pencapaian financial kita. Tapi apa yang kita punya, kita berikan untuk kerajaan Allah. Tuhan terima kasih untuk siang hari ini. Semua kami belajar. Semua kami masih bergumpul. Tapi kami mau Tuhan roh kudus menuntunkan. Untuk menghidupi apa yang Paulus katakan. Hidup kami bukan milik kami lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Hidup kami ini pinjaman. Apa yang kami miliki pinjaman. Kepintaran kami pinjaman. Koneksi kami. Apapun yang kami miliki. Berasal dari engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaah Tuhan pulang. Membawa apa yang Tuhan sudah berikan. Yang terbaik dia berikan dalam hidupmu. Engkau diberkati. Supaya engkau jadi berkat. Buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus berkati. 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 Selamat siang Tuhan Yesus berkati.